hai 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 lama ya Pak Surna kita lagi mungkin itu curah itu dibuangnya dilempar begitu atau gimana Oh gitu tetapi enggak tahu ya ke ada binatang lewat atau apaan selipin di batu-batuan cuman kan gelap apa tuh jangan ada temennya nih kalau nggak pakai media itu susah ngeri ya guys ya ya iya cuman kadang saya ini 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 hanya seperti ini ya kalau yang umumnya itu hitam ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh sahabat-sahabat semuanya nih Alhamdulillah udah berhasil kita tangkap ini dan kemarin tuh banyak warga-warga yang laporan duit hilang ini kita yang ketemu itu udah kita mulai bagi-bagi ini tuh ada sisa berapa itu hasilnya tapi enggak tahu ini tahu apa enggak karena kan itu ada yang jaga yang jaganya kan kabur juga udah sempet kegep sama kita itu enggak atau enggak kita nunggu disana aja bawa ke rumah yuk mulai ya udah nih ini tolong dibawain oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum hai 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 tahu nih tuh sampai kencengnya masih energinya masih kenceng ini ini dari aura dari hari ini nih apa jubahnya ini banyak yang bahaya tuh jubahnya ngeri banget nih nih rapet ini nih mungkin dia mau ngebukanya enggak bisa juga atau gimana olah-olah ini kalau memang dia nggak bisa dibuka siang malam begini ya ya itulah makanya kan Hai teman nggak tahu kita kan belum tahu dia bisa apa enggak gitu kan kita nanti cari tahu kalau ada medianya sih enak itu yang ininya dia tuh mudah-mudahan ketemu tuh Mas Warna lama kita nungguin udah dua jam lebih belum datang-datang juga kita nunggu sini tapi itu preman-preman pada kabur kemana ya tadi ke sebelah ditubruk sama ini langsung pada ini ah ah mau tidur sini sekarang ya sampai rame-rame ini datang oh gitu oke sambil inni sih taruh Hai tersebut sambil nunggu basurna kita sama-sama untuk bersolawat dulu aja sahabat-sahabat semuanya coba minta itu dulu apa air dulu ini lumayan kering juga guys tadi Agus ngejar-ngejar terima kasih Allahumma sali wa salim wa barikalai Allahumma sali ala Sayyidina Muhammadin salatang tadfa'u biha anato'ana wa ta'una ya man amruhu ida arada Sayyidina Muhammadin salatang tadfa'u biha anato'ana wa ta'una ya man amruhu ida arada Sayyidina ayakun lalahukun fayakun Allahumma sali wa salim wa barikalai Alhamdulillah itu mana apa madu sama ininya medianya semuanya sini Oke tuh sahabat-sahabat semuanya mudah-mudahan kita berhasil untuk bisa melepaskan ininya ya apa topengnya ini topengnya ini karena ketika udah bisa kita lepaskan Insyaallah ilmu-ilmunya itu yang ada nempel di bajunya nih jubahnya ini semuanya tuh hilang jadi kita tahu siapa beliau ini semuanya aja medianya sini Oke untuk panjangan-panjangan semua silahkan bagi yang mau memesan madu ya kan ada madu hitam ada ada madu murni madu asma bawang lanang ada minyak aura tujuh bidadari dan ada air mawar yang udah kita rajah garam rukiah dan untuk rukiah mandiri monggo silahkan di chat di 0878-0449-7988 terus eh bagi yang mau COD di ini aja kita ada shopee ya Kang Adin al-hikmah silahkan tapi madunya seperti ini ya gambarnya itu kayak gini nih yang mandari kita itu dan garam rukiahnya ini nih botolnya kayak gini nih ya ini untuk rukiah mandiri ya silahkan dan kita ini ada mau ada acara 10 muharam ini kan 10 muharam ini kan lebarannya anak yatim ya lebarannya anak yatim jadi insyaallah ketika panjangan-panjangan sudah memesan ya produk-produk dari kita seperti ini nanti di acara lebaran anak yatim itu kita mau ngadain santunan untuk anak yatim yang pertama anak-anak yang ada di sekitaran tempat kita dulu tuh nanti jadi berapa jumlahnya berapa orang Kang tergantung nanti kita dapat hasilnya berapa jadi kita lihat budgetnya dulu aja karena kita ini mencari dananya itu dari penjualan ini makanya mau di chat di 087804497988 bagi yang mau berpartisipasi itu dengan memesan madu kita itu ya itu panjangan udah mengikut mesejahterakan ikut andil ya memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yatim atau apalagi di pas di bulan lebarannya itu anak yatim ini ada ini minyak aura 7 bidang ini wanginya sangat khas sekali pokoknya panjangan bisa dicocokin bisa dicari minyak ini ini racikan-racikan khususnya ada susah di carinya kecuali di Kang Adin di Sopi ada silahkan mau kalian mau COD ya tapi jangan salah toko pokoknya ketika mencari madu Rukiah atau madu asma bawang lanang madu hitam yang ada yang ada gambar Kang Adin yang seperti ini nama tokonya Kang Adin al-Hikmah ya cari aja kita masih baru baru beberapa hari kita buka di Sopi itu kalau orang-orang kan udah tahunan kita baru mulai belajar ketinggalan zaman ini Kang Adin tapi dahin aja mudah-mudahan lancar ya karena Insyaallah kita ini penjualan-penjualan produk kita ini hasilnya itu bisa sisihkan untuk kegiatan-kegiatan acara kita acara keagamaan yang ada di pondok jadi ketika ada pengajian apa gitu kan di akhir pengajian setiap malam ahad itu di akhir pengajian itu kita kan ada sedikit berbagi kepada saudara-saudara kita jadi sedikit tapi istiqomah itu yang berat itu kan istiqomah jadi kalau kita hanya gede hanya sekali aja berapa tahun lagi nggak ini-ini ya mendingan kecil tapi terus berjalan ya mohon doanya aja mudah-mudahan terus lancar dan penjualan-penjualan kita ini semakin meningkat yang di YouTube nya yang langsung ke saya bau yang di Shopee nya ya dan kalau udah penjualan yang udah memesan di Shopee saya minta dibantu komen annya ya komenan di ininya untuk inian rating kita dan bintangnya ya jangan bintang 145 kalau ada itu bintangnya sampai empat ya gua sampai lima pokoknya dibantu ya dibantu ulasan yang baik-baik ya ada pun yang nanti mungkin Panjenengan yang udah mesen di Shopee terus tidak sesuai nih dengan pesan tapi media dari kita set aja langsung ke saya nanti akan saya ganti 100% seperti itu ya jangankan yang di dalam negeri yang di luar negerinya juga saya ganti yang penting kita bantu saling support ini ngomong-ngomong lama ya pasurnanya jauh ya lumayan jauh ya bantasan dari tadi lama kita disana udah ada dua-dua jam bisa gimana ini jangan jadi gini loh kita ini harus bisa memanusiakan manusia walaupun dia mungkin sekarang lagi hilap kita jangan pernah sampai membuatnya seperti itu dan intinya kan udah kita meresahkan warga itu ya karena dengan hawa nafsunya akan enggak bisa mengontrol hawa nafsunya tapi di samping itu juga ketika kita melihat ada orang yang melakukan seperti ini kita arahkan dulu kita bina dulu mau enggak kita bina kalau enggak mau kita bina ya dengan sangat terpaksa kita binasakan contohnya saya sendiri ah sekarang saya sudah seperti ini Alhamdulillah Alhamdulillah mudah-mudahan saya kedepannya lebih baik Amin Amin karena memang sejatinya hidup itu kita itu bukan mencari siapa yang terbaik dan siapa yang paling baik tapi bagaimana kita itu tetap terus melakukan kebaikan nah kita kita harus berhati-hati yang hanya itu soalnya premannya udah pada lari-lari iya cuman insya Allah nanti rumah ini ya tempat ini tuh dari depan itu akan saya pagarin dengan ini jadi mereka itu enggak bakal melihat lagi tempat ini walau kayak kayak kemarin ngacak-ngacak enggak insyaallah nanti kita akan pagarin kan ini ada takkan pagarin jadi ada orang niat jahat ke tempat kita itu kalau udah masuk itu niat yang jahat itu enggak bakal jahat lagi jadi baiknya kayak gitu ataupun dia mempunyai ilmu apa dia itu enggak bakal bisa melihat ke sini jauh juga ya pasurnya coba saya lihat ya mencoba tapi jangan jangan terlalu disusul ke sana akhirnya ngerokok dululah guys kita ini alihisap ya kalau alihisap itu kalau enggak ngebul itu kayak mana gitu kalau bisa kita menarik sama gurunya ngejar datuk insyaallah kita pancing aja nanti tenang strategi itu kita ada ya enggak ngerasain lagi kasihin orang ini diacak-acak ini nggak bener lagi nanti kita ada strategi us untuk ini wah ada pasurnya ada tuh mudah-mudahan dapat ya medianya mudah-mudahan bawa ya dapat gitu kan ketemu medianya biar gampang untuk melepaskan ini tapi kalau misalkan enggak dapet kita ada solusi nanti pakai ini ikan pakai ini sama minyak itu solusi kedua kalau misalkan memang masih ada ininya ya pakai itu aja dulu jauh-jauh banget banget ini tempat ini adem minyak juga yang ada nyamuk enak ya Hai tapi lama-lama dingin Hai ada ada enggak Hai ah kami nomadu aja dululah mau guys dipesannya asli madu ini kita ambilnya dari hutan baduy hutan baduy dalam yang ada di Kabupaten Lebak ini jadi asli dari Banten nah yang paling enak itu madu yang ini madu hitam yang paling enak terus kenapa saya nggak minum yang ini ini saya udah biasa yang enak-enak jadi saya yang ini aja Sian luarinya kencong banget us-us-us bumus sana acelok-acelokan bubuk-buk-buk ini itu waktu kemarin yang jagainya siapa ya isinya apa siapa enggak tahu kan kita intip baru kita iniin ada ternyata udah ketutup segala macam udah ketutup Iya ini apa nih ini itunya untuk membuka auranya Hai sekalian aja lunturin sama elmu ini yang biar nggak jadi lagi deh ini ya iya minyak minyak multi fungsi apa aja bisa mau terbang mendengar lama iya udah lama dengan ini kebukanya ini kita bisa ngebuka ini pakai garam ya konsernya di sini guys tuh kan kebuka coba dibantu dibuka konsernya di sini ini kebuka ya ini dibuka ini kebuka tuh kayak gitu adik dibantu dibuka nggak papa buka aja kan sekarang gampang naik naik aja naik aja Pak hai 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 eh Om Allah wah harus gampang kan ya awas awas hati-hati Oh Alhamdulillah kenal nggak 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 kenal berarti bukan bukan muridnya waktu itu bukan bukan ini bukan kirain benar muridnya terpisah dari ini ini dibuka nih ini dibuka nih bismillah 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 nggak pernah lihat ya belum pernah belum pernah datang kesini belum pernah ini dulu waktu masih ini belum pernah nggak punya murid belum pernah ini siapa itu ya hai 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 wazim berkasar dari mu bismillahirrahmanirrahim hiji 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 hirup hiji kehirupan hiji menghirupan sun insun cabang baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Sir Allah Sifat Allah Laylahillallah Muhammad Bismillah Allah Bismillah Bismillah Allah Bismillah Learn Gadings From Mereka Bismillah Datsal Datsal Mama Infinite sadar air 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 sampai bangunin bangunin Allah tenang relax sampai Union kayak gini ya apa karena saking dunia keringetan ya Alhamdulillah ada sendok Ayo kita ingin madu untuk menetralisir dari biar dia sadar ini kan lagi masih lingkungan Alhamdulillah yang nyilamun setiap coba ingat-ingat ingat-ingat terus tenang ya tenang tetap tenang rilek tenang-tenang tenang-tenang Coba ingat nggak namanya siapa belum minum-minum yang tadi mana kasih minum mungkin dia pusingnya atau gimana ya ingat-ingat namanya siapa coba ingat-ingat Alhamdulillah siapa namanya mantra mantra Allah Alhamdulillah bang mantra eh bang mantra ini Hai kenapa melakukan kayak gini saya sebetulnya tidak melakukan cuman saya di jebak Oh jadi panjangan ini nggak melakukan tapi panjangan ini di jebak siapa yang ngejebak teman saya sendiri temen kayak gimana sih kok bisa ke jebak itu mungkin temen itu ngobrol atau gimana coba bisa diceritakan dietannya gini saya diajak ngumpul aja kumpul-kumpul 5 orang begitu ngumpul 5 orang itu yang Hai yang tiganya pulang pada pulang yang lainnya sama saya ikut saya diajak saya diajak ke rumahnya saya disuruh pakai jubah ini jubah ini jubah ini lepaskan 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 jangan yang perempuan itu yang berempat itu bisa jadi itu perempuan-perempuan itu nanti ini dibuang aja dibakar itu nah terus-terus gimana ya di situ saya nggak bisa melepaskan jubah itu hmm oke ketika panjangan memakai jubah ini nggak bisa melepaskannya lagi nggak bisa terus temannya kemana nggak tahu pada kemana Oh pada pergi ya Oke yang menjadi pertanyaan saya jenengan kenapa datang ke sini terus saya kesini tuh ada yang ngasih tahu dan ngasih tahu bahwa dulu itu disini tuh pernah ada ya Oh ya bener berarti nyambung ya nyambung sama kata panjangan pernah ada yang datang ke sini ya meminta kayak gitu tapi bukan ini ya Bukan top-topic pernah ada terus gimana Hai nah ada saya kesini terus-sini terus ya Iya udah berapa kali saya kesini nah oke jenengan kesini nih waktu ada saya akan terus terus saya cari itu sampai ketakutan terus kenapa lari saya takut dikeroyok Oh oke dari dasar ketakutan itu jadi lari sampai sampai lari ke perkampungan sana ya perkampungan Oke yang waktu saya di sana itu yang yang jaga itu yang jagain duit lilin itu itu siapa itu mungkin temennya atau kenal nggak sama itu karena hilang loh jenengan hilang dia hilang gitu sekarang itu nggak ada nggak ada ya tapi kalau lihat mukanya saya pasti 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 tahu ya tahu berarti ini masih misteri ya ini tugas kita nih cari tahu ya soalnya takut tidak ada korban lagi nah yang jagain tapi ininya udah disini sih ya ininya ininya tahan aja postan bakar bakar ini dibakar aja bakar aja itunya Oke aja dengan enggak papa nih minum minum madu lagi nih kalau untuk penyakit ini kalau untuk menetralisir yang seperti itu ini beda makanya kan ada beberapa varian tempat kita itu ada madu hitam ada madu murni ada madu bawang lanang Nah untuk menetralisirnya terapin ilmu apa ya ini untuk menetralisirnya kecuali dia ini mempunyai penyakit stroke asam urat rematik nah hitam baru hitam kayak habis luka nih luka kan kayak kempen jenengan kemarin luka dikasihnya kan madu hitam nah ini untuk biar asli luka ini cepet sembuh udah ya jenengan nanti saya suruh mandi ya agar menghilangkan aura-aura negatif yang ada di tubuh jenengan karena yang saya khawatirkan ini kan jenengan udah memakai ini terus masih ada bekasnya nempel jadi untuk membersihkan ya untuk membersihkan minta ini bak kecil dulu nanti airnya trung bak kecil dulu saya membuatkan dulu ininya saya membuatkan ininya dulu jadi bak kecil aja dulu nanti biar kebak ini tuh nanti dicampurin sama air banyak ya pakai air untuk membuat ini dulu nanti baru dicampurin dengan air banyak jadi gini loh biar enggak ada bekasan kat kita kalau nah ini kita kalau jalan ini masuk ke rumah ya kan habis hujan telapak kaki kita kotor tuh kan ada bekasnya kalau enggak dibersihin bikin ya kan kotor ya itu walaupun udah enggak ada orangnya ya gitu jadi untuk menghilangkan kotoran kotoran ini Hai kamu pakai bunga enggak ah boleh-boleh Coba lihat lu bunganya masih ini enggak udah kering Hai auranya udah enggak ada lagi jadi yang kita cari ini bunga kayak gini tuh sari patinya tuh masih enggak ada yang baru ngambil kalau ini udah kayak udah beberapa hari jadi udah nggak ada ininya lagi bagus sih kalau untuk ini an untuk dikuburan namanya mandra ya Bang mandra itu itu akhirnya disediain ah buang dulu itu nah ini kandungan dari daun bidara ini kandungan dari daun bidara ini itu bagus terus jadi ketika kita pergi kemana terus kita berbenturan dengan bangsa-bangsa jinn atau apa kayak gitu kan kadang kita ini suka ada was-was apa kita sering emosi apa Insyaallah ini dengan kita kerdam Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya nabi hidup Assalamualaikum di sini Hai semuanya Hai semuanya ya kanan hai 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 semuanya selamat menikmati baginya nanti ditanam jadi itu udah siap itu ya makanya di ini pakai ini biar segar nanti enak pinjam-pinjam baju nanti disiapin bajunya ada enggak kasihan enggak ada baju ya nanti enggak papa disiapin disitu jadi biar gantinya disitu dalam bentar ya bismillah sini bawa sini Pak Surna ke sini nah cukup sini nah nanti kalau mandi itu kalau kita habis beraktifitas apa ya kan nah kan banyak kejadian-kejadian kalau di kamar mandi itu sering ada orang ya sering banyak lewat ya gitu orang nah sebetulnya bukan karena di kamar mandi banyak ini banyak itu bukan tapi karena pola mandi kita yang salah nah yang bagusnya mandi itu pertama disini dulu nih nih maaf nih sini nah nah jadi apa untuk fungsinya untuk apa untuk biar aliran darahnya itu pelan-pelan naiknya karena darah itu kalau kita langsung disiram diatas darah itu cepat naiknya yang khawatirnya ke sini nanti langsung larinya ke ini syarab kita ini ke pembuluh darah ini pecah nah kan ketika lagi berdiri teng pembuluh darah pecah jatuh kan nah sebetulnya bukan jatuh karena kepleset atau apa karena dia udah lewat sebelumnya kayak gitu jadi untuk ini ya nanti kayak gini nah kan Rasulullah aja mengajurkan kita untuk mandi itu disini dulu ya jadi biar ini yang ini tuh naik dulu terus kesini dari langkah oke ya wajinya udah disiapin udah ya jangan kalau habis mandi seperti ini tuh nggak boleh pakai sabun ini nggak boleh pakai anduk jadi langsung pakai baju aja biar meresap kalau dielap pakai ini pakai anduk itu nggak meresap ininya sampai keluar asap ini kelihatan nggak ya keluar asap ya ini berarti kadang beliau ini kalau lagi emosi nggak bisa mengendalikan ini kalau mau dihabisin kalau mau dihabisin nggak apa-apa itunya airnya mandiin lagi dari atas nggak apa-apa nanti ganti masuk ke dalam itu udah di dalam jangan di shoot ya kalau lagi gantinya ya nah udah sini ya Bill jangan di ini dulu biar di dalam nanti kan sampai berasap ya keluar kayak kemarin Pak Surna tuh sama ya Pak Surna sama juga sampai keluar asap Alhamdulillah ya Pak ya kita ya satu persatu kita Alhamdulillah bisa mengarahkan seorang yang dimana orang itu bukan ini lagi hilap jadi kita itu jangan pernah membenci siapapun ya mau seseorang itu yang dulunya seperti ini nggak usah karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah melihat dan tidak pernah melihat masa Allah orang itu tapi Allah itu melihat ke depannya bagaimana kita memperbaikinya dan mungkin nanti Pak Surna kalau misalkan kayak sekarang udah bisa pergi ke majelis belajar ngaji sholat terus kita ngelihat orang nggak sholat jangan pernah membencinya ya dan jangan pernah menganggap rendah atau remeh orang tersebut terus Mbah Surna juga udah sering ya ibadah apa terus ngelihat orang yang sedang mabuk atau ngelihat orang yang habis maksiat jangan pernah membenci juga dan jangan pernah menganggap rendah juga orang tersebut ketika kita melihat orang tersebut anggap diri kita yang paling rendah karena apa Allah lebih suka orang yang bertobat orang yang melakukan dosa tapi bertobat ketimbang orang yang alim tapi sombong nah seperti itu jadi kita nggak tahu ketika kita melihat orang tersebut ini melakukan dosa maksiat atau apa segala macam terus malamnya itu dia bertobat dan sedangkan kita ini terlena dalam kebaikan ya kan karena merasa diri kita ini udah baik udah sering membantu orang udah sering pergi ke majus-majus taklim apa segala macam nah itu kita terlena ya nanti ada timbul kesombongan diri kita tuh hati-hati Allah nggak suka seperti itu ya jadi kita kalau mau mencari kebenaran itu jangan pernah melihat dari orang yang benar tapi lihatlah dari orang yang salah kok bisa melihat dari orang yang salah iya ketika kita melihat orang yang salah memperbaiki kesalahannya itulah yang benar bukan yang benar tapi sok benar gitu ya jadi kayak gitu ya seperti oke untuk sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada yang dirahmati Allah yang dimuliakan Allah biarkan beliau lagi ganti dulu jadi nanti kita arahkan lah ya kita arahkan beliau nanti kita ajak ke padepokan karena besok kan kita ini ada acara ya mungkin di kesempatan ini kita sudahi perjumpaan kita aduh nggak usah repot-repot bu nggak usah repot-repot keluarin yang ada semua nggak oke saya mohon maaf kepada panjendangan-panjendangan semua apabila ada tutur kata atau tingkah laku saya yang kurang enak berkenan atau yang kurang pas didengar karena yang salah-salahnya semuanya datang dari saya kebenaran dan kesempurnaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala dan disini saya mengingatkan kepada panjendangan sehebat apapun kalian sesakti apapun kalian dan sekaya apapun kalian jangan pernah tinggalkan sholat kalau kalian dengan sengaja meninggalkan sholat tau banyak kalian itu seperti sampah mari kita perbaikan lagi ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala perbanyak lagi untuk baca sholawat sholawat itu tidak salah yang salah itu orang yang nggak pernah baca sholawat terima kasih yang sudah komen mohon maaf kalau komennya belum terespon satu persatu tapi itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjendangan-panjendangan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati